Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait titik-titik Sultan Al-Niyadi dari Uni Emirat Arab menjadi astronaut Arab pertama yang menyelesaikan spacewalk atau perjalanan ruang angkasa Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan message video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Astronaut Uni Emirat Arab Sultan Al-Niyadi menjadi astronaut Arab pertama yang melakukan perjalanan ruang angkasa atau spacewalk saat dia dan astronaut NASA, Stipo Bowen bekerja di luar stasiun luar angkasa internasional pada tanggal 28 April 2023 Pada tanggal tersebut, Al-Niyadi melakukan perjalanan luar angkasa di luar stasiun luar angkasa internasional Aktivitas ekstra vehicular 6,5 jam akan menjadi yang pertama bagi astronaut Arab dan itu akan menjadikan Uni Emirat Arab negara ke-10 dengan warga negara yang berjalan di luar angkasa Selama aktivitas ekstra vehicular, Al-Niyadi dan rekan kru Stipo Bowen dari NASA akan mengambil peralatan komunikasi yang disebut Uni Group Frequency Radio yang akan dikembalikan ke bumi Dua ini juga akan mempersiapkan stasiun luar angkasa untuk pemasangan susunan surya canggih yang akan dilakukan di perjalanan ruang angkasa di masa depan Sultan Al-Niyadi akan segera menyelesaikan dua bulan di luar angkasa setelah diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida dengan anggota tim kru 6 pada 2 Maret Untuk bulan keduanya di stasiun luar angkasa, Sultan Al-Niyadi melakukan beberapa percobaan Percobaan itu meliputi mempelajari segala sesuatu mulai dari sakit punggung hingga biologi tanaman Nah teman-teman pencinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait detik-detik Sultan Al-Niyadi dari Uni Emirat Arab menjadi astronot Arab pertama yang menyelesaikan spacewalk di ISS atau stasiun luar angkasa internasional Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya